Intro Pada soal nomor 13, ditanyakan perubahan berikut yang termasuk perubahan fisis atau fisika adalah A. Kayu terbakar B. Menggelantang pakaian dengan pemutih C. Gula larut dalam air D. Daun-daun dan menguning Untuk mengerjakan soal nomor 13, maka kita perlu mengetahui pengertian dari perubahan fisis itu apa atau perubahan fisika Di sini saya akan mencoba menuliskan perubahan fisika Dimana perubahan fisika ini merupakan salah satu bentuk perubahan material yang tidak membentuk suatu zat baru Dan produk yang dihasilkan atau zat yang dihasilkan itu masih memiliki sebagian sifat dari zat sebelumnya Sehingga memiliki sifat mirip Sifat mirip Seperti itu Biasanya pada reaksi fisika ini tidak terjadi reaksi kimia Ini tidak ya, tidak terjadi Oke, kemudian kita analisis opsi pilihan A sampai D Kayu terbakar Apakah terbentuk zat baru? Ya, yaitu abu kayu Dimana abu kayu ini sudah tidak dapat dikembalikan dengan menuju ke kayu lagi Dan sifatnya sudah berbeda Dari warna sudah berbeda Dan lain sebagainya Apakah terjadi reaksi kimia? Ya, terjadi Antara oksigen dan kayu Sehingga Opsi A bukan termasuk perubahan fisis Karena membentuk zat baru dan mempunyai reaksi kimia Menggelantang pakaian dengan pemutih Ini adalah mengubah warna dari pakaian dengan pemutih Apakah terjadi reaksi kimia? Mungkin saja bisa terjadi Kemudian apakah membentuk zat baru? Ya, membentuk zat baru Karena warna yang sudah diubah menjadi putih Misal baju hijau diubah menjadi putih Itu tidak dapat dikembalikan lagi menjadi hijau Sehingga menggelantang pakaian dengan pemutih ini Membentuk suatu zat baru Sehingga ini bukan termasuk perubahan fisis Nah, kemudian C Gula larut dalam air Apakah terbentuk suatu reaksi kimia? Tidak Apakah gula yang larut dapat dibisahkan dari air lagi menjadi gula? Jawabannya bisa Apakah terjadi reaksi kimia? Tidak Sehingga Opsi C ini membentuk suatu zat baru Tapi memiliki sifat mirip dan dapat dikembalikan Sehingga opsi C merupakan perubahan fisis Sehingga jawabannya adalah opsi C Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati